Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Sunsun disini Kali ini kita akan belajar, bukan belajar ya Kita akan membuat kartu ucapan Idul Fitri atau Lebaran Menggunakan Canva Gimana caranya? Yuk kita mulai Oke teman-teman, yang pertama disini teman-teman tentu siapkan dulu ya Foto keluarga teman-teman Misalkan ayah, ibu, adik kakak di foto lah gitu ya Setelah di foto, diamkan sejenak Lalu siapkan lagi foto background ya Misalkan masjid ataupun di rumah itu bebas aja Tapi saran saya pakai masjid aja Karena akan nyambung nantinya ya Momon Idul Fitri ada fotonya gitu Oke, lalu ada aplikasi yang harus teman-teman siapkan Yang pertama ada Canva Di Playstore, Appstore ada ya Lalu ada Celuri Celuri ini adalah aplikasi untuk kita menghapus background foto Oke, yang pertama kita siapkan dulu ya Foto keluarganya Lalu kita buka aplikasi pertama yaitu Celuri Oke, setelah dibuka seperti ini Teman-teman klik aja menu remove background By EI gitu ya Ini yang warna hijau Lalu teman-teman cari foto yang akan dihapus backgroundnya Nah, teman-teman disini Pilih foto yang akan dihapus Saya contohkan misalkan Foto yang ini nih Ini yang dan foto keluarga ya Kita hapus backgroundnya Teman-teman cukup klik yang tengah ini ya Nah, ini dia Biarkan si aplikasinya menghilangkan backgroundnya Secara otomatis tuh Keren banget ya Kita pilih selesai atau finish Lalu save atau simpan Ya, pastikan pilih png formatnya Lalu selesai Oke, background sudah siap digunakan Sudah selesai Lalu sekarang kita buka aplikasi Canva ya Sini teman-teman klik Canva-nya Nah, tunggu sebentar Oke, disini Canva sudah terbuka ya Pilih disini teman-teman Memang di Canva juga banyak Desain-desainnya Tapi kita akan mendesain sendiri Misalkan disini kita pilih Kiriman Instagram ya Atau Instagram post Kenapa Instagram post ukurannya Karena kalau dijadiin status WA itu bagus banget Pas gitu ukurannya Nah, disini sudah ada template-templatenya ya Kita pakai yang Kosong aja Yang blank Yang ini yang putih Oke, sudah siap Lalu teman-teman disini Pilih ya Pilih icon plus ini Yang warna ungu ya Lalu disini teman-teman pilih Latar belakang Untuk background-nya ya Nah, disini teman-teman bisa pilih deh tuh Yang warna apa background-nya Tapi disini saya mau pakai masjid aja Biar nyambung gitu ya Nah, disini ada tulisan Teman-teman cari disini Jangan galeri Tapi cari yang namanya foto Atau image Nah, ini dia Jadi si foto ini Banyak banget nanti hasilnya Nah, seperti ini ya Kita cari gambar masjid Masjid Atau bahasa inggrisnya mos Tuh, banyak Oke, disini teman-teman pilih Salah satu yang Akan dijadikan background Kalau saya sih pilih yang Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh I don't wanna jinx it, baby And drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby Just drink your body Come back Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie You're giving me ice and pie You're giving me ice and pie Don't leave me high and dry Oh But I don't wanna jinx it, baby Just not get ahead of my time But I don't wanna jinx it, baby But I don't wanna jinx it, baby So I stand up and speak up my mind But I don't wanna jinx it, baby 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 Lalu sekarang tinggal tambahkan apa? Tinggal tambahkan foto keluarga yang tadi sudah kita hapus backgroundnya. Caranya klik plus lagi, lalu teman-teman pilih upload atau unggahan ini ya. Unggah media, lalu cari tadi yang sudah kita edit ya. Tadi ada di galeri, nah ini dia. Set. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, kita klik aja. Tuh, ya adih deh. Cantik sekali fotonya. Nah, sekarang kita tinggal berikan animasi ya. Animasi di sini teman-teman geser lagi. Dianimasikan, animate. Ada yang black, block. Nah, di sini teman-teman pilih animasinya. Secara saya herankan di sini pakai yang rice ya. Ini dia, rice. Tuh. Teman-teman di sini tinggal tambah selesai. Klik selesai. Lalu bagusnya kita tambahkan musik ya. Misalkan musik takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar kan bagus tuh. Wa ilaha illallah, Allahu akbar ya. Di sini, durasinya 5 detik. Kalau mau ditambahkan, teman-teman ketika disininya ya. Di elemen ininya nih. Animasinya ditambahkan aja durasinya. Nah, ini kan nih. Ini masih. Tadi kan 5 detik ya. Ini kita tambahkan aja. Animasinya nantinya. Oke, kita tambahkan musik. Kita tambahkan musik. Sekarang, plus lagi. Audionya di sini sudah ada ya. Cuman kalau misalkan mau pakai audio sendiri. Seperti biasa. Di upload aja. Klik plus. Kita unggah. Upload. Unggah media. Media itu macam-macam. Mau musik, mau video ya. Kita. Di sini saya memasukkan suara aja. Sound. Audio. 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 Nah, ini dia. Saya pakai ini dia. No copyright music. Oke, diunggah. Musiknya teman-teman bebas aja ya. Ini saya contohkan di sini. Saya pakai musik yang gratisan. Selesai. Diklik aja kalau udah beres. Lalu kita. Coba. Ya. Play. Klik sesuaikan ya. Nah, disini. Sampai masuk suaranya. Nah, ini kan cuma 5 detik ya. Sini kita tambahkan aja yang. Sekiranya musiknya agak besar suaranya. Jadi selesai. Kita coba. Oke. Sudah beres deh. Tinggal di download. Ya. Disini tentunya videonya. Jadi video mp4 ya. Kita tinggal unduh. Seperti ini. Atau misalkan teman-teman bikin dua yang pertama video. Satu lagi berupa. Gambar. Oke. Tunggu sebentar. Sudah beres. Lalu satu lagi. Misalkan mau di. Download. Tapi disini. Simpan sebagai. Ganti aja disini. Sebagai jpg. PNG. Gambar gitu. Teman-teman punya dua versi. Yang pertama versi video. Satu lagi versi. Gambar. Oke. Itu teman-teman. Keren ya. Gampang sekali. Cara membuat. Kartu. Atau video ucapan. Hidul Fitri. Menggunakan kanva. Dan. Tambahan tadi. Aplikasi seluri. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga suka teman-teman semuanya. Jangan lupa di share. Comment. Like. Dan subscribe. Oke. Gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video menurut selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.